Profesor di Semenanjung pernah mengatakan bahwa bahasa Indonesia dan bangsa Indonesia itu tidak ada. Tapi pernyataan mereka tidak berdasarkan bukti yang jelas. Karena bahasa Indonesia dan bangsa Indonesia jelas ada, bahkan bahasa Indonesia diatur dalam konstitusi negara Indonesia. Untuk di Indonesia itu kami merasa yakin bahwa sama Indonesia ada, selama itu pula bahasa Indonesia akan ada. Nah sekarang bagaimana jika kita yang menyebut bahasa Melayu dan etnis Melayu di Semenanjung palsu? Mimin punya bukti yang konkret kalau bahasa Melayu dan etnis Melayu di Semenanjung itu palsu? Etnis Melayu atau lebih dikenal oleh kaum istimewa di Semenanjung dengan sebutan bangsa Melayu merupakan bangsa yang palsu. Kenapa palsu? Karena semua orang yang non-Melayu akan dilabili Melayu asalkan beragama Islam. Kita ambil contohnya Profesor Awang Sarian dan mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Muhammad. Awang Sarian, jelas beliau adalah orang Jawa yang mengaku paling Melayu di alam semesta. Kemudian Mahathir Muhammad, jelas beliau berdarah India, mungkin ya 40% etnis Melayu di Semenanjung merupakan Melayu palsu. Karena di Semenanjung semua orang akan dilabili Melayu, asalkan beragama Islam. Nah sekarang kita ke bahasa Melayu Semenanjung yang Mimin sebut palsu. Ini tidak ada yang bisa membantahnya kalau bahasa Melayu di Semenanjung adalah palsu. Kenapa bahasa Melayu di Semenanjung palsu? Alasannya karena bahasa Melayu di Semenanjung sudah menyerap kuasa kata asing, seperti dari bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, dan mungkin sudah menyerap beberapa kuasa kata bahasa asing lainnya. Seharusnya bahasa Melayu di Semenanjung sudah tidak pantas disebut sebagai bahasa Melayu, karena sudah banyak menyerap kuasa kata asing. Jika kita bandingkan bahasa Melayu di Sumatera dengan bahasa Melayu di Semenanjung tentu sangat berbeda. Bahasa Melayu di Sumatera keaslian bahasa dan budayanya masih kokoh dan kuat, jadi mereka menyebut bahasa Indonesia dan bangsa Indonesia itu tidak ada? Terus apa kabar bahasa Melayu dan bangsa Melayu? Bukankah bahasa Melayu dan bangsa Melayu lebih parah dari bahasa Indonesia dan bangsa Indonesia? Kalau bahasa Indonesia dan bangsa Indonesia jelas kami mengakui kalau semua itu diciptakan, diadakan, dan dibentuk. Sementara bahasa Melayu dan bangsa Melayu yang sudah punah itu, sengaja dibesarkan melalui konsep ilusi, tapi di dunia nyata hanyalah omong kosong. Jadi kaum istimewa di Semenanjung ini memang cekat logika, mereka menyebut bangsa dan bahasa kita tidak ada, tapi mereka tidak sadar kalau yang mereka sebut itu diri mereka sendiri. Untuk di Indonesia itu kami merasa yakin bahwa selama Indonesia ada, selama itu pula bahasa Indonesia akan ada. Yang pertama, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa persatuan. Dan yang kedua, ada perundang-undangan bahasa. Di dalam undang-undang bahasa itu, dinyatakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, yang dipelajari di semua peringkat sekolah, yang digunakan di semua kegiatan rasmi. Bahkan juga istilah-istilah Inggris, istilah-istilah asing, itu diindonesiakan. Di dalam pidato kenegaraan, misalnya Presiden, menggunakan bahasa Indonesia, tidak menggunakan bahasa Inggris. Dan itu dinyatakan di dalam undang-undang. Nah, hal yang paling jelas sebetulnya, itu pada zaman Presiden Soeharto. Presiden Soeharto, di dalam forum apapun, dia akan menggunakan bahasa Indonesia. Itu sebetulnya untuk menunjukkan bahwa, kami sebagai bangsa punya bahasa. Nah, begitu juga, orang asing yang akan bekerja di Indonesia, dia harus lulus bahasa Indonesia. Jadi ada ujian, untuk mereka yang akan menjadi pekerja di Indonesia, mereka harus bisa bahasa Indonesia. Inilah yang kemudian menjadikan bahasa Indonesia, dipelajari dengan sebaik-baiknya oleh orang-orang asing itu. Jadi mereka mempelajari bahasa Indonesia dan bukan bahasa Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video reaksi kali ini, kita akan membahas mengenai bahasa Melayu yang digunakan di Malaysia, sebagai bahasa nasionalnya. Namun dari apa yang diuraikan dalam video ini, ternyata bahasa Melayu yang ada di Malaysia sendiri, itu sudah tidak murni lagi. Kenapa tidak murni? Karena di sini bahasa Melayu sudah bercampur dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Baik itu di dalam penggunaan resmi, ataupun penggunaan dalam percakepan sehari-hari. Hal inilah yang menyebabkan bahasa Melayunya sudah terkontaminasi. Nah, berbeda dengan bahasa Melayu yang ada di Indonesia, yaitu yang ada di Kepulauan Riau, ataupun di Riau sendiri. Bahasa Melayunya masih, kondisinya adalah bahasa Melayu yang murni. Kenapa demikian? Karena bahasa Melayu yang ada di Kepulauan Riau, ataupun di Riau, ini tidak menyerap kosa kata dari bahasa selain milik bahasa Melayu itu sendiri. Nah, inilah perbedaannya. Jadi, ketika bahasa Melayu milik Malaysia, ingin digunakan sebagai bahasa internasional, ternyata ya harus melalui proses, di mana mereka juga harus mengambil bahasa, ataupun kosa kata dari bahasa asing yang lainnya. Kalau hal ini tidak dilakukan, maka kosa kata dari bahasa Melayu itu sendiri, seperti yang ada di Indonesia, tentu tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, di zaman yang seperti sekarang ini. Karena kosa katanya masih terbatas. Inilah yang menyebabkan, kenapa bahasa Melayu di Indonesia itu sendiri tidak bisa digunakan sebagai bahasa nasional. Ini salah satunya. Yang kedua adalah, bahasa Melayu itu sendiri tidak bisa bertahan untuk dijadikan bahasa pemersatu bangsa. Karena bahasa Melayu tidak menyerap unsur-unsur kosa kata dari, luar dari bahasa Melayu itu sendiri. Ini kelemahannya. Sementara, kalau di bahasa Indonesia, kita tahu semua bahwa bahasa Indonesia ini banyak mengambil serapan dari bahasa asing, maupun bahasa dari suku bangsa Indonesia yang lainnya. Nah, untuk bahasa di Malaysia sendiri, bahasa Melayu ini, yang asli saja sudah tidak murni. Apalagi yang dikatakan sebagai bahasa projak. Ini tentu saja lebih jauh dari kata murni. Nah, akibat dari ini, maka bahasa Melayu di negara kita, tangga kita, ini sulit berkembang. Kenapa? Ada pembatasan-pembatasan di mana penggunaan bahasa Melayu, di dalam arsip-arsip atau dokumen, dokumen hukum, dokumen perekonomian, dan dokumen kenegaraan, itu berbeda. Maksudnya berbeda di sini adalah, kosa kata yang ada, itu tidak bisa meng-cover untuk kebutuhan sekarang ini. Sehingga, kalau itu dipaksa digunakan pun, itu akan menyulitkan mereka sendiri. Nah, yang terjadi sampai dengan sekarang adalah, bahwa dokumen-dokumen tersebut, tetap menggunakan bahasa Inggris. Ya, kita tahu sendiri, bahasa Inggris itu adalah bahasa yang lingua franca, ya, bahasa ilmu juga. Karena bahasa Inggris ini, perkembangannya juga sudah berabad-abad, ya, bukan hanya satu abad. Beda dengan bahasa Indonesia, yang belum mencapai satu abad. Tetapi kekuatannya sama dengan bahasa Inggris, yang sudah berabad-abad. Nah, inilah yang harus disadari oleh, negara tetangga kita ini, perjuangan untuk bahasa Melayu, menjadi bahasa di ASEAN, ini masih sangat panjang. dibandingkan dengan bahasa Indonesia, yang memang perjuangannya sudah, dari tahun 1928, sampai tahun sekarang, 2024, ini sudah siap untuk dijadikan bahasa di ASEAN. bagaimana masalah ini bisa menjadi suatu solusi bagi negara-negara di ASEAN sendiri? Tentu ini kembali lagi, tingkat pentingnya, daya pentingnya, kemudian mahnit penggerak, untuk memikat, bagaimana bangsa-bangsa di ASEAN ini, untuk bisa menggunakan bahasa Indonesia, di dalam konteks kenegaraan di ASEAN, dan di dalam konteks komunikasi di ASEAN. Tentu komunikasi yang paling mudah adalah, kita menggunakan sarana, medsos, ini yang paling mudah. Nah, kalau ini kita bisa kembangkan, kalau memang mereka juga bisa, membuat suatu, keputusan yang bijak, jadi di sini bukan berarti bahwa, kita orang Indonesia, jadi harus merasa bangga, bangga sih memang iya, cuma tidak berlebihan ya, tetap saja kita harus bersikap, sopan, berakhlak yang baik, ketika kita memang berada di atas. Jadi ketika mereka menggunakan bahasa Indonesia, bukan berarti mereka meninggalkan bahasa Melayu, karena bahasa Melayu, ada juga di dalam bahasa Indonesia. Nah, inilah yang harusnya, kita bisa, perkuat lagi, kita bisa promosikan lagi, dan, kita bisa menyadarkan, kepada negara-negara di ASEAN, untuk bisa menggunakan bahasa Indonesia. Caranya bagaimana? Caranya adalah, melalui seni dan budaya. Sebagai contoh, kita, lihat di Korea. Korea menggunakan budaya K-pop, maka orang banyak, ingin mencoba, belajar bahasa Korea. Setelah K-pop itu, mendunia. Nah, di Indonesia, apa yang bisa membuat, kesenian kita, ataupun budaya kita, yang bisa mendunia, sehingga, orang-orang dari luar, terutama di kawasan ASEAN, bersedia, untuk bisa mengikuti budaya tersebut. Bersedia, untuk belajar dengan senang hati, bahasa Indonesia, tanpa kita harus bersusah payah. Nah, mungkin salah satunya adalah, menggunakan sarana, yang namanya, media sinema, seperti, sinetron, ataupun juga, menggunakan media musik, seperti, lagu-lagu yang diciptakan, yang bisa digemari, di kawasan ASEAN. Nah, mudah-mudahan dengan sarana, seperti ini, ini akan menjadikan, bahasa Indonesia, lebih akrab, didengar oleh, negara-negara, di tetangga kita sendiri. Nah, bagaimana menurut teman-teman, untuk bisa, bagaimana Indonesia, menuju, cita-cita kita, yaitu, menjadikan bahasa Indonesia, menjadi bahasa internasional, yang sudah dicanakan, oleh pemerintah, sejak tahun, kurang lebih, 1915, ya, bahwa, pada tahun 2045, bahasa Indonesia, sudah menjadi bahasa, internasional. Oke, sampai di sini dulu, videonya dari Pade. Terima kasih. Wassalamualaikum, warahmatullahi, wabarakatuh.